Selamat petang, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita utama hari ini, apakah KWSP satu-satunya cara untuk jamin keselamatan hidup hari tua? Kenyataan daripada Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Apakah KWSP satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan hidup hari tua? Demikian persoalan yang ditimbulkan oleh Ketua Pengarah, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Susulan hujah Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam Parlimen semalam yang berkata, Pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja tidak boleh diberi laluan secara mudah, kerana ia adalah jaminan masa depan pencarum. Apakah KWSP satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan hidup hari tua? Apakah jaminan untuk hidup hari tua jika rakyat hari ini pun amat terdesak untuk penuhi keperluan hidup diri dan keluarga? Tegas Dr. Ashraf Wajdi, Mereka ini tak semuanya dapat bantuan kerajaan, kalau dapat pun tak mencukupi. Sedangkan mereka tergolong di kalangan enam, perpuluhan 83 juta pencarum yang punya wang simpanan KWSP, melebihi RM10,000 bahkan RM100,000. Terangnya sedangkan akta KWSP di bawah Seksyen 54 sendiri, jelas membenarkan pengeluaran hari ini untuk penuhi keperluan dan keberterusan hidup apakah lagi yang terkesan akibat pandemi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!